Polda Metro Jaya mengamankan dua pelaku berinisial RP dan AH terkait kasus pemerkuasaan terhadap seorang anak di bawah umur berusia 15 tahun di Bintara, Bekasi Barat. Kapitumas Polda Metro Jaya, Kumbespol Yusri Yunus mengatakan pemerkuasaan terjadi ketika kedua pelaku hendak melakukan pencurian di rumah korban. Saat itu AH berperan untuk mengamankan hasil curian, sedangkan RP mengawasi situasi saat beraksi dan RTS memasuki rumah korban. Saat melakukan aksinya, RTS memanjat tembok belakang rumah korban kemudian masuk lewat ventilasi. Melihat korban sedang tidur di ruang keluarga, saat itu pula pelaku berniat untuk memerkosa korban. Tak lama kemudian, petugas kepolisian berhasil meringkus kedua pelaku yang berinisial RP dan AH. Polisi terus mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya pakaian korban, boneka milik korban, hingga hasil curian berupa satu unit handphone merek Samsung. Ini berdasarkan laporan dari seseorang dari orang tua dari para korban sendiri yang mengamankan kepolis Metro Bekasi Kota, bahwa anaknya diperkosa dan ada pencurian berupa dua buah handphone yang dilakukan oleh para pelaku. Modus mereka adalah dengan memanjat mulai dari tembok belakang. Tembok belakang, satu orang jadi, mereka berdua dalam satu motor. Kemudian yang satu memanjat tembok belakang masuk melalui ventilasi. ventilasi udara dan kemudian para masuk ke dalam rumah tersebut, ada memang anak korban sekarang ini yang sedang tidur-tiduran di ruang tenang atau ruang keluarga. Pada saat itu, kemudian yang bersangkutan melakukan penyakapan, penyakapan terhadap korban, kebetulan korban ini di bawah umur, umur 15 tahun. Setelah itu dilakukan perperkosaan dengan ancaman. Yang pada saat ini ancam, akan dibunuh, kalau berteriak, kemudian juga tidak boleh menengok kemana, atau menengok ke tersangkanya. Dari situ, setelah dilakukan perperkosaan terhadap anak tersebut, sempat mengambil dua buah handphone milik korban yang ada di ruang tamu tersebut, bahkan sempat menanyakan password untuk handphone. Akibat perbuatannya, RP dan AH dikenakan pasal 365 ayat 2, kemudian dikenakan pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak, dan pasal 480 dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Yadi Supriyadi melaporkan.